Klarifikasi alasan Dede memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Berdasarkan ajakan AP, Dede mengaku untuk mengetahui adanya narapidana di kawasan tempat Vina dan Eki meninggal. Dede mengetahui kesalahan itu sekitar 2 hari setelah kejadian melalui informasi warga sekitar. Dede mengatakan bahwa AP menghubunginya melalui telepon pada malam hari. AP meminta Dede untuk menemannya ke Polis Cirebon. Tokoh Aeb adalah seorang pekerja cuci mobil yang menjadi salah satu saksi dalam kasus Vina. Keterangan Aeb dicatat dalam BAP oleh Ibtu Ludiana. Ibtu Ludiana juga dikenal sebagai ayahnya Eki. Aeb mengaku sedang bekerja saat kejadian ia melihat Vina dan Eki berjalan di depan toko tempat para tahanan berkumpul. Kedua, atas arahan Aeb, Ludiana Dede mengklaim bahwa Aeb dan Ludiana memerintahkan untuk memberikan informasi palsu. Ia mengaku sebenarnya tak ingin memberikan keterangan palsu kepada penyidik. Namun, dia merasa terpaksa dan takut kepada polisi. Dede diminta bersikap seolah-olah mengetahui kasus Vina dan Eki sebelum memberikan keterangan kepada penyidik. Dede menegaskan dirinya belum menerima pembayaran apapun. Mengapa Aeb menyuruhnya memberikan keterangan palsu menurut Dede? Aeb menyuruhnya memberikan keterangan palsu karena marah kepada salah satu terpidana yang sedang difonis tersebut. Dede mengetahui alasannya. Bertanya langsung kepada Aeb setelah dipaksa memberikan informasi palsu. Dede meminta maaf karena memberikan informasi yang tidak benar. Ia pun merasa bersalah karena tujuh orang difonis hukuman penjara seumur hidup. Dede mengaku bersedia menerima hukuman apapun. Termaksud, hukuman penjara selama terpidana kasus Vina dan Eki dibebaskan. Terima kasih telah menonton!